Intro Pak Undang, untuk pendampingan hari ini itu fokus kita adalah masih tetap diperubahan paradigma pemimpin pembelajaran itu ke diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah kemudian kedua diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari 1.1, 1.2, dan 1.3 ini modul di alamnya situ lalu diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemerintahan pembakarya 1 harapannya Pak Terman sudah membawa pemerintahannya itu kemudian mengkomunikasikan visi dan prakaksa perubahan ke kepala sekolah apa yang mau ikili nanti dan warga sekolah yang sudah Bapak Undang nanti dan saya memoderasi oleh karena itu Pak Bumang harus sudah mengeluarkan visi sekolah kemudian hasil pemerintahan CGB dan dari lopakarya 1 terkait komunitas praktisi lalu nanti ada isinya lembar kerja penghasilan untuk lokaterai 2.0 nah bagaimana Pak? proses yang sudah berjalan selama satu bulan selama pembelajaran daring ini bagaimana? ini karena proses kita gak sejalani untuk yang luring dengan yang didharing itu kita fokusnya ke modul 1.1, 1.2, 1.3 jadi itu yang kita bicarakan sekarang nah itu rencana tindak lanjut dari pendampingan 1 itu atau apa yang dianggap sudah menjadi capaian sama bulan 1 bulan terakhir kaitannya dengan modul 1.1 sampai 1.3 itu apa Pak Bumang? ini dalam proses pembelajaran ya kita kira-kira iya, pembelajaran BGP itu pembelajaran BGP ya yang saya cakap memang saya sangat terkesan saya kehadiran dan dari mengikuti itu mengikuti atau membelajari model itu sehingga saya bisa yang sebelumnya memang yang saya terlakukan di kelas atau di sekolah itu kacak-kacak kali asal-asalan sesuai dengan mungkin sesuai dengan apa ya saya bersih sendiri setelah mengikuti CGP ini dan mempelajari model 1.1-1.3 banyak perubahan yang saya lakukan sama siswa maupun dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah ini dan itu memang sudah terwujud yang sebelumnya kita itu mengajar siswa itu juga misalkan ada siswa yang menganggah kita begitu keras memberikan suatu tindakan sekarang tidak tidak begitu keras dan tidak keras sama sekali sehingga saya memberikan kesukaan semuanya itu yang harus manajer iya 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 ini sekali saya tidak-tidak segan karena karena kalau segan karena saya melihat di jurnal pemantauan budaya yang saya lakukan, saya melihat di LMS Pak memang sudah mulai kenal jurnal banyak kali kalau yang dulu masih ada jeda-jedada yang akan dikomentari supaya semuanya berisi itu Alhamdulillah progresinya bagus dan saya melihat nilainya juga maksimal itu segini Bu Mohamah, padahal saya tidak ada yang masih belum saya disitu karena kondisi saya iya, karena terakhir-terakhir ini, kalau 1-1 detik di sini itu masih lumayan saya siswa mau bu untuk itu, tapi terakhir-terakhir ini memang ada yang tidak saya disitu karena sudah kepala saya mau melakukan, bukan karena aku melihatnya seperti itu untuk itu untuk nanti untuk bahan penampingan selanjutnya, untuk 2, mulai 2.1, mulai 2.1, masih belum saya nonton dan sepertinya kondisi Pak Bambang ada di area itu, kalau di 1.2, 1.3 itu masih lumayan Pak, itu masih gres-gresin anak mungkin karena 2.1 mulai memang benar, 2.1, 2.2, 2.2 gitu, ini yang memang ada beberapa yang saya isi terus, apa sudah, makanya burus memang saya bilang, mungkin apa yang saya kirim, mungkin apa yang saya kirim akan ada yang ada, saya santurnya sangat baik, itu burus tapi nanti mungkin akan berimbas pada proses, progress di jantang itu, makanya beberapa hari kemarin berusaha memberikan, mau kok diambil lagi biar terjantang, nah seperti itu nanti kalau kondisinya Bapak mau baik itu, itu mau di bukai sedikit sedikit, direkapi itu memang saya isi, tapi kondisinya mungkin 6.2, tidak seperti itu terus nanti isi lagi kantul gitu, itu saya, itu yang terjadi sekarang memang terus saya mau tanya nih Bu, di 1.2 itu ada satu yang belum terjawab di situ ada apa ya, kalau berarti, kalau kita kolaborasi itu kan seorang lain itu, itu kena situang apa, kena situang apa gitu loh tidak terjantang, padahal dulu ada pemerintah dari CGP-YGB itu, dan waktunya diuntur 19 waktu itu, itu semua apa, pengundi aja? bener juga sama nanti bisa itu nanti, saya komunikasikan ke burus, nanti biar burus nanti mengkomunikasikan itu, tapi untuk pendiwanya itu ada beberapa yang apa, tidak diisi juga, tidak boleh salah, asalkan prosentasinya itu tidak sampai dimaksimal, jadi masih aman, begitu tapi nanti kalau misalnya itu dipemasahkan, pastinya kita akan memandu karena saya juga berwajiban untuk mengingatkan, ada beberapa kemarin yang selip diaksualasi, ada di WDD atau apa gitu ya yang 2 dari 1? sama burul, eh kok belum, sama burul itu masih belum di koreksi belum di grade, belum di grade, tapi hanya komentar-komentar dulu saja saya tanyakan, burul ini kok belum di grade, padahal di HDSP di grade ternyata ketika ditanyakan, biasanya yang di grade itu hanya di kolaborasi itu tuh, yang di luar-luar jangan diaksin ternyata mungkin ya, atau di bawah-bawah gitu pak, tidak di mulai-diri karena ada mulai-diri kan mengerjakan satu hiru, nah itu ternyata setelah dikomunikasikan, ternyata hanya di komentari saja nah seperti itu, seperti itu kan kita bisa berkomunikasi pak kita kan, mohon maaf, kita kan takut wah, kita mengisi memang ada jeda waktunya tanggal sekian kita mengejarannya, memang terlambat kemarin akhirnya nanti kasih ada waktu jeda lagi ternyata kita mengejarannya 17-18 itu sudah tidak upload, tapi di LNS masih pun ternyata mohon nanti di-screenshotkan di anak saya kalau ke pusat sudah sudah berapa mati sudah berapa kali-kali, tapi jawabannya sudah gimana iya, tapi saya lagi tetap nanti saya coba pembahasikan dengan lain iya, terus buruh juga sama ke abinnya pak keburus juga tapi, ya sama tapi, ada beberapa di sini saya buruh, bukan siapa buruh pokoknya, yang buruh sini kalau di LPP dulu jangan buruh sejenam-jenam-jenam sejenam-jenam itu dilakukan itu jadi, ada beberapa yang tidak terjentang itu, kami aplikasi tapi, kalau di GTP, kita kan belum tahu cuma, yang saya tahu kan untuk di LOK itu, ada beberapa persennya itu kalau misalnya tidak dilakukan misalnya hal yang tidak ada misalnya itu masih dalam tahap masih terima tapi, kalau untuk yang itu yang itu kan pasir nih jika pasir memang itu tidak apa-apa tidak apa-apa tapi, kalau misalnya pasirnya begitu dan pada akhirnya itu, kita perlu komunikasi lagi saya kan belum tahu nih kenapa saya khawatir karena pada waktu pertama kali saya pakai video video yang ada di GTP itu sebenarnya itu sebenarnya harus tercantai kalau tidak tercantai berarti nilainya juga terkurang nanti untuk nilain nanti mungkin diakses gitu ya mungkin begitu jadi, tidak usaha khawatir sudah yang penting jika ada buti untuk mengkomunikasikan kalau sudah dikomunikasikan jangan sampai punya hubungan untuk yang GTP yang baik selain hundingan pendapatan saya ada nggak? CTP yang lain kalau dari pokoknya yang sudah yang sudah tercantai itu punya kursus sama pun tapi untuk yang lainnya itu itu termasuk saya mungkin benar-benar siapa lagi Pak Hadi mungkin Bukar Mila sama Bukar Mila saya panggil CTP Bukar Mila saya panggil itu mungkin nggak bisa karena ada jeda yang mengharapnya itu jadi nanti akan saya komunikasikan kita baru masuk ke sesi inti penelitian kita perserikan saja nanti jawaban-jawabannya yang penting yang baik kejuannya hanya refleksi ini tentang refleksi tentang lingkungan belajar Pak bagaimana hubungan kepala sekolah rekan sejauh terhadap pendudukan yang berbicara kalau dokumen dari kepala sekolah mendukung sekali sangat mendukung sekali memang awalnya 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 kepala sekolah tidak awalnya 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 karena kuasa berpikiran kenapa lewat gulukong gerak nanti akan oh iya yang paling sama dokumen ceritakan dikira itu harus harus meninggalkan ternyata saya tidak tahu mana berhubung sekarang, saya berhubung, berhubung berat, mesti saya mengolol ke luar biasa, tapi teman-teman, kenapa yang merangkut, malas, kenapa saya tahu, seperti itu, dan darilahnya sejabat, memang itu ya, yang kemarin sudah saya sedang berhubungan, seperti itu, sekarang, alhamdulillah, rekan-rekan sejabat itu, respon sekali adanya, karena, kenapa saya tidak tahu kesibukan saya, seperti ini, bahwa ini, bahwa ini, masalah gue penerak, karena juga dia mundur dari kita, saya berhubungan, itu ternyata, menjelaskan gue, sebenarnya, aku ada yang mendam, aku ada yang tertulis banget, tentang kamu, kalau dulu, kamu semua perlu berhubung, kenapa saya, saya suka tidak, saya tahu tidak, tidak.. Karena ada ambisi, kalau gagal ambisi, kalau saya bukan berambisi. Awalnya saya seperti ini karena, ya, cukup dengan diri bahasa. Padahal masih belum, ya mungkin belum, belum matangka. Kenapa? Saya terlanjutan dirinya. Tadi saya ketemu Bu Ana, Pak. Bu Ana yang kita ketah, ya? Iya, sekarang jadi Ibu Babang. Enggak, 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 enggak. Apa yang dia ada, enggak ada, enggak ada. Ayo sekejutnya, enggak ada. Ya kan, sanggup, enggak seksi semuanya. Jangan masukkan ke baris, putih-putih semuanya. Semuanya lebih agak. Alhamdulillah, memang saya spontan, Bu. Enggak pernah belajar, ini saja, enggak udah. Ini saja, Bu. Yang mau saya tampilkan ini, saya spontan. Karena saya harus... Karena kan kan kondisi saja. Dikondisikan, Bu. Memang, Bu. Dikondisikan, nanti akan adanya nanti sudah. Enggak, enggak, Pak. Oke. Nah, itu untuk dukungan dari semuanya itu apa, Pak? Iya. Ya, tadi itu ya, semuanya. Semuanya itu, ya. Apapun, kalau memang mau meminta tolong apa, misalkan, Saya itu, aku mengikuti, aku ngedit, aku ngedit. Aku ngedit, aku ngedit, ini. Aku ngedit, uang apa? Oh, alhamdulillah. Itu seperti itu sengah teman-teman. Aku ngedit, aku ngedit, aku ngedit. Aku ngedit, aku ngedit. Aku ngedit, aku ngedit. Aku ngedit, aku ngedit, aku ngedit. Saya sendiri yang ngedit, karena tidak ada orang-orang. Jadi, sekarang, saya ngedit, apa? itu angkat tantangannya yang dihadapi sama menjalani PGP ini apa pak? Sebenarnya kalau menurut saya sih, tantangan yang saya ada bikin ya badan saya kalau menurut spontan itu benar oke tapi kalau saya masih minggu apa ya apa sih selesai, mereka itu mana saya dilihat sih, dakdudakdudakdudakdudak gitu loh tapi kalau saya spontan, oke langsung jalan kesalahan saya begitu kan? Tantangan saya itu ya kan gitu ya memang gitu memang manteng ya saya disini aturkan sebagai guru saja sebagai atas disini mungkin kan begitu buat tampan yang kesana kemarin harus ngatur juga seperti ini setelah pulang langsung apa langsung ya 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 mengerjakan LMS untuk tinggi bentukin Fikon sama Pak Siti Tata dengan alhamdulillah guru yang tidak ada yang menurutnya sih itu tangan yang beri saya tapi juga alhamdulillah istri saya sekarang sudah saya tadi lindungi terliwa pak kalau saya sudah mengerjakan masalah ini saya saya wiss tidak usah dipikir tidak enak itu 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 saya ini sudah terjawab nih untuk pertanyaan berikutnya apa yang bapak lakukan untuk menghadapi tanangan tersebut yang dipasahkan tidak kuat sudah saya itu saya tidak usah tapi saya tidak usah tapi saya tidak usah jadi dari pada tidak usah 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 nah ini apa rencana Pak ini ke depannya BNPGP ini atau menjalurnya itu bisa makasimal Pak pencana sahabatnya semua ini satu yang kita duduk sekolah ini yang kita perlukan untuk tidak suksesan anak-anak tetapi kita juga menutup terlalu banyak apa yang ada di sebenarnya ini masa ini apa itu ya kita mengajukan anak bangsa terutama dia sebagai penerusnya dari kita kita semua oke 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 ini kita langsung melanggar ke refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 1.2 dan 1.3 yang sudah dipelajari pada modul 1.1 sampai 1.3 ini masih ingat Pak ya ini kan lupa saya iya 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 sudah nanti kalau lupa dibuka lagi iya iya enggak gini aja apakah selama prosesnya itu Bapak sudah mengimplementasikan di kelas dengan contoh konkret sudah ya Pak mungkin nanti ingat saya mengimplementasikan di kelas sebenarnya sebetulnya saja pekat itu itu tadi gimana siswa punya yang apa yang atlas yang 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 masuk sekolah sudah memainkan salaman dan di dalam kelas pun berdoa sebelumnya 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 tentang apa kita suruh dia sudah sadar sendiri karakternya udah terbentuk ya terbentuk oke profil pelajar manjasila namanya itu karakternya memang benar misalnya gitu karena saya juga majar ini di kelas saya pun belum datang melaksifkan di segit karena sudah dikelas dan kenapa bukan saya tanpa sakit contohnya terbentuk seperti menaingkan rupanya sudah terbentuk sekali itu semuanya terus menerjakan yang menurut kemarin sudah terjakan jika ada yang masuk ke orang-orang itu berkata itu lagi profil itu juga menerjakan yang pertanyaan selanjutnya jadi ada perubahan 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 signifikan tapi kadang kadang kita merubah dengan sesuatu sebagai dalam perubahan tersebut tapi juga ada banyak perbedaan ini ini tertangan saya ini apa apanya nah kita sudah merubah siswa atau siswa menjadi profil pelajaran penghasilan contohnya tadi sudah masuk ke kelas tanpa dibuat berdua tanpa dibuat mengejaran apa yang berdua kerjaan tanpa dibuat itu kan sudah berubah tapi kita juga berubah karena ada beberapa guru saat ada dua guru yang berubah belakang oh iya nah itu pasti kolaborasinya berarti bukan tantangannya di sisi kolaborasi ya gini kenapa bukan kerana beberapa sih ada yang masih berubah yang lain sudah paham yang lain sudah paham tapi ada yang lain guru yang beberapa bukan kurang beberapa tapi satu dua saja akhirnya berubah karena begitu tapi itu saya sendiri tetap karena saya mengajar kelas ini satu minggu sampai tiga kali saya masukin jangan sampai ini menikuti perubahan yang tidak baik dari anak-anak sendiri responnya bagaimana respon anak-anak untuk guru ini bagus seandainya ini pernah satu dia enggak tahu sebenarnya anak-anak itu enggak tahu kalau ada semua kalau ada seperti itu pernah saya ingat merdeka itu merdeka merdeka itu merdeka dalam hari bukan merdeka dia sama ini benar-benar merdeka sekarang dari sisi perasaannya Bapak telah menerapkan 1.1 sampai 1.3 itu nah itu bagaimana perasaan Bapak? perasaan ya oke sebenarnya ingin mempelajari lagi itu sebenarnya ingin saya itu mungkin yang sekarang mampu jangan sampai modul 1.1 sampai tiga sampai sekarang caranya boleh kembali lagi saya ingin kembali lagi wah kok yang enak keping sampai lebih maksimal itu sebenarnya sebenarnya itu meskipun saya kondisinya seperti ini sekarang ya saya kepingin sebenarnya kepingin menek saya keok saya ingin melakukan seperti itu lagi kayaknya gitu sih ya bangga banget sih Alhamdulillah nah ini apa nih yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki ke depannya Pak? untuk untuk kita pribadi atau untuk sekolah atau untuk siswa yang 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 lebih baik dari nilai-nilai yang serupa yang lebih baik dari nilai-nilai ya kita akan paham tentang apa ya filosofi atau maksud dari dunia yang kita sudah sehingga kita menerangkan kesiswa kami pun gak suka orang kejasaan kejasaan tapi ya harus sesuai meskipun tahap demi tahap tidak langsung kita sekarang harus berubah tahap demi tahap tapi yang kita lihat hasilnya seperti sekarang itu itu yang ada di saya untuk sekolah dan rekan-rekan semua juga kekurangan saya ini yang kurangan emosi emosi saya masih sedikit memiliki kebawah kalau belum sebelum ikut ckp maklumnya frontal sekarang sekarang ini bahari sendiri kemarin ini i menuju ke 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 yang ya sekali hati . rupaanya sangat seмifikan sangat banyak banyak oke risal semua orang yang saya tanya kecuali yang selain itu ya selain itu ya selain itu ya kalau itu memang misalnya dengan bu misalnya dia itu ya i ya itu lah i itu lah bu ada i nya itu seperti itu kadang dia depan saya cahaya itu tapi saya melihat teman-teman yang lain saya tanya bagaimana apa sekarang buah lebih banyak buahnya selalu selain itu ya itu tadi tapi saya masih ada ada seorang guru yang kira-kiranya kesiswa agaknya di hidup saya bukan musik kepada siswa saya musik kepada guru kok masih belum mati seorang ini sudah saya beli kemahaman sudah dikasih banyak pokoknya ini jenisnya berbelajar pada saya oh sudah mati seorang iya apa itu kurang saya berasa sudah gerak aja itu jadi guru penggerak gak bangun bukan gak bangun gak bangun jadi pengajar praktek kalau jadi pengajar praktek sudah gak bisa memang orangnya tapi tapi tenteran gak bisa itu itu sering sekali kita itu memberikan perkembangan dengan dia terus 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 kasusnya itu dulu dilaporkan sekarang ya sebetulnya karena kecok di lapangan itu kok saya suka orangnya rata gak biar kalau memang gini saya kalau gimana Sebesar mungkin ke aku caranya seorang guru itu biarannya tidak seperti itu, ya dipandungkan sendiri, kasih pengerti, ya bisa kemarah-kemarah seperti itu, apalagi ya ditaruh kemana, ya sekarang dikasih, biar-biasa seperti itu, tidak kita pilih dari sana, tetap tidak. Itu kendala kita, memang itu apa ya, apalagi kita sudah yang harus saya kenain itu, memang disini memang seperti itu, saya berbicara kedua, saya berbicara tentang masalahan siswa, seperti ini, saya memiliki, saya tidak berbicara, menikahkan apa ya, ya ini kan kalau dulu, sekarang itu berbeda, kalau nya-nya, misalnya kita mau melarikan lulus, sepertinya biasanya pada bumi saja bila kita berjual, itu sudah mulai lulus, sebenarnya? Masa sudah mulai lulus, tapi kalau yang telah mengenai, dari situ, Gara banget dan akan paham bagaimana cara mengajar pembelajaran yang kita juga. Dan itu sekarang, kurangannya tidak seperti apa-apa. Tapi saya melibatkan secara visual. Tapi kalau ingin mengaksesional resen, ini masih belum bisa paham. Hahaha, PR ya Pak ya Gila Pak, kita beranjak ke rencana parentis komunitas prakteksi di sekolah ini Bapak sudah membawa pemerintahan? Eh, pemerintahan saya ini salah satu ini ya? Iya, iya Yang ini nggak ada punya saya Oh, ini sanes pemerintahan ya Pak? Yang itu nggak ada saya Yang prakteksi itu sih ya? Oke Kita catas kembang Kok tidak ya? Nah, itu seperti itu nggak ya? Nah, seperti itu nggak ya? Kok nggak sangat-sangat? Nah, ini BGRI ya Pak ya? Iya, iya Tapi, yang ditanyakan di sini, nah ini pengalaman merintis komunitas prakteksi di sekolah? Ada nggak, Pak Bapak Tentu? Kalau lingkungan, sudah lingkungan sekolah Lingkungan sekitar perkembang pun Di sekolah ini Di sekolah ini Kalau PBRI Untuk multimedia itu 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 Kita rutin Cari tukang pimpinan, Tukang pimpinan, Tukang pimpinan, Tukang lain itu yang ada Ya, komentasi untuk yang lainnya Ya, apa ya? Ya, cuma bersih itu Itu Lu berarti, Pak Nggak apa, Pak Nanti Nanti Ini, Sampun, strategi apa yang Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas prakteksi di akhirat? Ini, kalau menurut saya strategi salah ya Dikuburkan lagi, sana forum Tanpa diguburkan itu Tidak ada Tidak akan bisa berjalan untuk komunitas prakteksi di akhirat Itu mengerti apa yang perlu Bisa kerjakan Bisa mencari sama-sama Itu yang harus saya lakukan Sebenarnya memang ada sih, Bu Ya, menerjakan Kayak satu komunitas Di 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 Kuru-kuru itu ada Sehingga mencari sama-sama Ya Mau buat apa-apa Itu Kalau komunitas yang lainnya Ada Di Begari pun Saya adanya di Wajib Di Jangan atas Di 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 Tapi Ya, karena orangnya ada di sini Saya Macet Macet Karena orangnya ada di sini Nah, di Begari ini Ini Macet Itu Yang Nau saya strategi Yang Nanti Nanti Kalau Nanti Siapa Dari Kira Buka Gering Apa yang harus kita lakukan Sebenarnya Adi Wiatta kan Langsung Masih 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 pengen Perlu Perlukan Bagus Sekarang Kalian Oke Perlukan Untuk Saya Masih Saya waktunya tapi normalnya kita 110 menit ini mongol ini sudah praktik ya Bapak jadi tidak berbicara masalah lagi lagi mongol disiapkan settingan tempatnya kita akan menunjuk mudah-mudahan nanti tidak sampai jam 1.15 saya cepat balik bu sama bapak makasih bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati teman-teman yang berhormat bapak-bapak SMK SMK Bapak Riz di Tianto SK yang berhormat bapak-ibu dan Tentu SMK SMK Assalamualaikum pak berhormat cumana hati itu apabila kita bisa berbicara di sesi berlaminan kedua untuk pak untuk cek ini ini Pak Berman disini untuk bapak itu yang sudah ada di sesi pulang-ngaman tadi ada yang sudah sudah menangit saya yang ini ada yang belum saya pulang-tel airun BP dari SMK dari 1 Di sini kebetulan menampilkan Pak Bambang dan Jendulil. Maksud dan tujuannya adalah untuk diskusi, nanti Pak Bambang mengkomunikasikan tentang visi dan perasaan perubahan yang telah dibuat kepada para sekolah dan para sekolah. Nanti saya akan memberikan masukan-masukan berkait dengan visi dan misi untuk SMK seumur-seumur dan perasaan perubahan yang sedikit sudah direncatakan oleh Pak Bambang demi penontonan depan. Tapi sebetulnya kita tidak akan terus habiskan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah kita pada siang hari ini dapat menghadiri penampingan guru pengelak, yaitu merupakan bagian dari kegiatan Pak Bambang selama 3 bulan. Pada saat ini Pak Bambang akan memberikan ulasan, sering misi dan misi sekolah sesuai dengan IGG atau IGIC Pak Bambang. Dan tak lupa, mudah-mudahan soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal-soal. Tentu sekalian, pandangan semuanya ini diundang dalam rangka diajak melakukan sering dialis, sering dapat. Bagaimana sekolah kita akan memaju di bawah komando dari guru pengelak yang ada di SMK di sini dulu. Setelah itu, mudah-mudahan pada siang hari ini, apa yang tadi sampaikan Pak Bambang itu akan memberikan dampak yang lebih positif, akan menambah kemajalan soal kita dengan nanti dibantu oleh penamping yang sudah bergerak, guru pengelak yang sudah bergerak sekitar lama, yaitu Profil ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan kita temu, sehingga memudahkan kita dalam langkah berdasarkan pedagang visi dan misi sekolah. Sehingga perubahan-perubahan itu nanti otomatis harapan saya ya, dapat meningkatkan prestasi sekolah, dapat meningkatkan nama baik sekolah di lingkungan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa amin yang baik, kurang-kurangnya cukupian, saya mau maaf, saya kiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya taruh bersama, kan Pak Bambang yang menyampaikan ini ya. Oke, Pak Bambang. Hehehe, tidak kelihatan. Oh iya. Ini pembagian, waktunya, seharusnya kita kembali, berbicara, 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 berbicara dengan baik. Nanti, Bapak Ibu, fokus kita nanti ke arah visi dan misi. Harapannya kita lebih jangka untuk merdeka belajar. Di visi ini, harapannya adalah mengartikulasikan, ada kalimat dari profil belajar Pancasila yang tercantung di sana, lalu nanti ada proses perencanaan prakasa perubahan untuk menurunkan visi yang jadi program-program. Nah, ini nanti akan langsung dibuji oleh Pak Bambang. Mampu Pak Bambang? Terima kasih, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekolah sekolah Bapak-bapak Ibu dan Bapak Ibu yang terkenas Ibu sebagai PP dari TGP sekolah dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu yang saya menarik teman-teman kita perhatikan yang mana yang mana pada saat ini kita dapat berhubung dan misalkan keadaan-keadaan saya berhubung walaupun salam dan salawat kita juga berhubungan dikaitan di pusat mahasiswa yang telah ingin berita dalam keadaan Bapak Ibu Bapak-Ibu saya takutnya nanti Bapak meninggalkan saya belum belum ada dokumentasi dengan Bapak bagaimana kalau foto terlebih dahulu jadi begini nanti fotonya proses ini 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 masak ini masak anak-anak memperbaikannya ya untuk memutus seperti tadi lima masih seperti ini dan kita nanti foto di depan jadi jadi bapak ada bapak ada penelitian nanti kita sudah punya dokumentasi gitu selamat menikmati selamat menikmati untuk Bapak semua disini kita tenangkan dulu pikiran serta hati kita selamat menikmati kita biar bisa mengikuti sesi yang Bapak ini dengan tenang dan arahkan semua perhatian kepada diri kita sendiri untuk fokus dalam belajar berhentirkan rasa ingin tahu rasa suhu sedang masing mungkin yang itu tadi sudah menikmati tapi ada tambah-tambahan yang bisa tambahin tentang modul 1.33 Fisik Guru Pembergat disini nanti saya akan menampilkan fisi sekolah terlebih dahulu bagaimana visi dari sekolah ini apakah sudah masuk ke dalam kelima atau kelima setengah sinar setelah dari visi sekolahan baru saya akan masuk kepada visi yang pernah saya buat di modul 1.33 sehingga nanti ada apa ya masukan-masukan dari Bapak Ibu untuk penyempurnaan dari visi yang sudah saya buat selanjutnya kita membacakan puisi bersama-sama aku melihat Indonesia Indonesia jikalau aku berdiri di pantai Indonesia aku mendengar lautan India berbual orang membanting di pantai Indonesia aku mendengar lagu saja Indonesia jikalau aku melihat sawah-sawah yang mengundi menghijau aku tidak melihat lagi batang-batang pagi yang menunggu atau menhijau tapi aku melihat Indonesia jika aku melihat gunung-gunung gunung merapi gunung semayu gunung merbatu gunung takut panjang gunung berbatu dan gunung-gunung yang lain aku melihat gunung Indonesia jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang meduh dari batang bukan lagi lagu batang yang mendengarkan aku mendengarkan Indonesia jikalau aku mendengarkan pangkur palarana bukan lagi pangkur palarana yang aku mendengarkan aku mendengarkan Indonesia Jikalau aku mendengarkan lagu presio dari maluku Bukan lagi aku mendengarkan lagu presio Tapi aku mendengar Indonesia Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi Di pohon hidup angin yang sepoi-sepoi Bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut Tapi aku mendengarkan Indonesia Jikalau aku mendengar udara ini Aku tidak lagi mendengar udara Aku mendengar Indonesia Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa Dengan mata yang tersinar-sinar Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka Aku bukan lagi melihat mata manusia Aku melihat Indonesia Terima kasih itu puisi yang dibacakan oleh Pak Gampang sekarang Tapi kita hanya dari Bapak Jisimir Sukarno Agenda yang saya tampilkan hari ini Menganesan bisik sekolah bertanggungkan prakasa perubahan Yang pertama pentingnya bisik dan membawakan perubahan Bapak Fikmah dalam membawakan perubahan Atap alat bantu penulisan prakasa perubahan Pak Gampang tahun Nah itu maksud ATM Namati, iu modifikasi Selanjutnya terakhir adalah penutup Dan SPSP Tujuan diskusi Guru bersama komunitas sekolah Untuk bersama-sama Mengembangkan Serta menguruskan suatu visi sekolah Yang berpihak Pada murid atau siswa Tujuannya, tercapainya tamatan yang mempunyai daya saing di dunia industri Dan kemampilian dalam mengiktirakan pekerjaan Yang kedua, terserapnya tamatan di dunia usaha dan di dunia industri Yang ketiga, terlaksananya kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter Jangan-jangan khusus, mengaktipulasikan profil pelajar pada silam dalam kalimat visi Merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi Menentukan prakasa perubahan yang menantang bermakna kontekstual dan relevan Memahami bahwa prakasa perubahan adalah bagian dari payah untuk mencapai visi yang telah dilumuskan Membuat rencana prakasa perubahan di tempat di mana mereka berkata Menggunakan prakasa perubahan 4BK, karya menggunakan perikman dan model lingkungan APS Apa pentingnya visi dalam membawakan perubahan? Saya mau tanya langsung kepada Bapak-Ibu Apa sih visi itu apa yang menurut Bapak-Ibu untuk sekolah kita? Bapak-Ibu apa sih visi itu apa yang bisa untuk merubah paradigma di visi kolah kita Yang masuk ke dalam profil pelajar pada silam Ada yang bisa? Visi itu sesuatu atau tujuannya yang ingin dicapai? Iya, benar Sesuatu atau tujuannya yang ingin dicapai? Impi yang ingin dicapai? Impian kita Imajinasi kita Apa yang harus kita capai untuk masa depan? Kalau di sekolah ya diberubahkan di sekolah kita Untuk anak-anak kita bagaimana? Itu imajinasi kita Itu namanya visinya Nah, disini Visi adalah Tujuan masa depan yang ingin kita harai Visi, berisi pikiran-pikiran dan petunjuk arah Bagi kita dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan Itu visi kok Jadi tujuan nanti ke depannya Mau dibawa kemana anak hidup kita? Imajinasi kita Dan tanpa kecegasannya sebenarnya Bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan Pengetahuan terbatas Dan hal imajinasi mencangkup seluruh dunia Stimulasi kemajuan dan melakukan evolusi Dari Einstein Ketika itu adalah visi Sehingga nanti Jika membentuk visi Dan harus memiliki hati Dalam hal siswa mau dikewakil Tujuannya menghubungi Kekuatan visi, harapan doa Harapan kita adalah visi kita Kita sekarang adalah masa depan untuk murid kita Sedangkan masa depan murid kita Dalam masa depan dari suatu bangsa Yaitu bangsa kita, bangsa dunia sanggir Sehingga jika kita ingin melangkah lebih jauh Maka pusat-pusat harus bersifat Menggerakkan hati, menyemangat, dan berlaborasi Sehingga mampu membuat kita melangkah maju Keputusan kata Kemampuan muskualitas Makna melalui kata dan cerita Adalah suatu kualitas yang penting Dibuat oleh seorang pemimpin Siapa pemimpin itu? Ya, bapak ibu guru semua Kepada sesuatu Dalam hal sempat Ini makna tersebutlah yang akan Menggerakkan hati dan jiwa Nah, ini visi SMK Negeri Sengdiprop Apakah visi dari SMK Negeri Sengdiprop Sudah masuk dalam prof di pelajar Pancasila? Nah, ini sekarang ada romantik pertanyaan Apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan Dengan jelas impian dan juta-juta Yang ingin dicapai dari murid kita Apakah visi sekolah saat ini Sudah menggambarkan dengan jelas Impian dan juta-juta Yang ingin dicapai dari murid kita Belum? Sudah? Sudah belum? Sudah redoh Kalau sudah menggambarkan dengan jelas Impian dan juta-juta yang ingin dicapai dari murid kita Kalau sudah, gambarannya apa? Ya, anak-anak kan ya Kalau sekolah Mereka ingin berasal Kemudian yang kedua Tadi ada umpul Berarti mereka juga bisa Berprestasi kompeten Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Ya, sesuai dengan P5 Aku ketekong Aku ketekong Aku ketekong Aku ketekong Umur saya Di sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas Hikian yang cerita Yang ini dicapai dengan cerita Sudah Yang kedua Apa visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda Pembeda antara murid di sekolahan kita dengan sekolahan lain Secara rugas masih belum Belum Secara rugas nampak Jelas itu belum Tetapi Kalau secara penggunaan umum Bisa Jadi kata Unggul Itu berarti Di sekolah ini kan ada beberapa jurusan yang berbeda dengan jurusan yang lain Nah, kita unggul di jurusan yang lain Sedangkan untuk bergudaya lingkungannya Sebenarnya kita masih kurang menonjolkan jika sudah Sebelum ini potensi terbesarnya apa Nah, itu yang perlu ditingkatkan lebih lanjut Jadi, kalau menurut saya masih Secara rugas tugasnya masih kurang Tapi kalau secara penuh Bisa Berarti kita harus Menambah Menambah Meneskripsikan artinya Seperti ini Seperti ini Kalau menurut saya Sudah beda Sudah beda sebenarnya Kalau Beda ya Sudah beda Kan mereka Menurutkan sendiri-sendiri Beda Jelas beda Ada beda Sepolah juga beda dengan kita Beda Terus kita Lingkungannya Juga berkasis Pisang Maka juga beda juga Berkasis Pertanian Sudah 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 beda beda antara belum muncul belum muncul jelas kan ini misi kalau ingin jelas kita lakukan jadi misinya boleh karena misi kan gambaran mana-mana kita impian kita inspirasi kita selanjutnya ada pelanian lagi seperti ini saya memimpikan wun wun yang bagaimana yang berada cakap bermatabat prestasi mbun 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 8 enak mbun 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 500 500-1000 90 nilainya tapi si B bisa menjawab hanya angka 10-20 sama 90 nilainya tapi langsung saja bisa berjalan-jalan terlalu fokus ke sini dan ini kan hanya masukkan 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 langsung saja benar-benar seluruh bisnisnya karena agak lama ya tadi saya mempunyai murid-murid yang tadi yang berharap dan berkarakter atau berkompeten dan berkreditasi yang kedua saya percaya bahwa murid itu adalah sesuatu yang berlagak aset bangsa generasi emas aset bangsa generasi emas dari pertanyaan yang ketiga dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada ke pihak dengan mengutamakan pembentangan karakter sekarang pembentangan karakter karakter itu jadi saya rasa karakternya ini karena sudah mulai terbentuk disini ada contoh misalnya kepedulian kemarin yang kejadian Pak di penjuruan ini Pak ternyata itu saya kemarin sempat melihat saya di mereka nanti akan kegiatan kegiatan dan yang mengadakan mereka yang memperangkai usaha ini anak-anak supporter boneks saya lihat itu padahal kita tahu boneks kemarin maksudnya selalu berhasil nah ternyata mereka bisa berempati nantinya karakter-karakter itu tentara kemarin itu sudah muncul mulai muncul di sebuah kita padahal kita tahu kalau anak muda itu ego-nya kan diri ya ego-nya sendiri sempur musuh ternyata di sini ini kok sudah mulai anak semuanya saya lihat saya merangkati mereka akan mengadakan kegiatan untuk abis sama menunjukkan rakyat padahal itu tadi awalnya mereka saling apa rivalitasnya tinggi itu bukti kalau ada ada rakyat yang lainnya ada mereka yang mau ada apa lagi sudah terwakili untuk pertanyaan selanjutnya saya pun memindikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah generasi 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 diri mereka adalah sesuatu yang berharga seperti calon menurut saya menurut saya benar-benar sadar diri mereka ada punnya langkah sama generasi benar-benar itu sekarang ada lagi tambah monggok vena membawa perubahan membawa perubahan perubahan kita akan berbaik pasti berbawa perubahan kita akan berharga biar saya orang-orang lagi kita lagi berada terlalu 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 orang-orang 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 mereka itu berharga tanpa harus menggunakan label-label negatif yang sudah terlalu di satu ada anak yang sudah dilapel oh anak ini Baju, oh anak ini begini Itu adalah pelabelan Itu yang mempengaruhi pola pikir anak Jadi kita memperbaiki anak-anak itu Bahwa mereka tidak seperti Label itu, mereka bisa Memperbaiki diri Kita memberi mereka Percayaan dengan cara Kita sekarang benar-benar Mereka boleh melakukan Kita lontasi Dan segala Jadi pelabelan ke anak itu juga Untuk pertanyaan selanjutnya Kita waktu sekolah Di sekolah ini yakin Bahwa siswa kita Itu adalah yang baik Memiliki potensi yang bisa diperlukan Memiliki potensi yang bisa diperlukan Anak yang baik-baik itu Berkarat terlalu Ya, gue suriannya Anak yang memiliki kelebihan dan kekurangan Kelebihannya dikembangkan Kelebihannya dikikis Kekurangannya Kekurangannya Hanya dia Iya Salam Untuk pertanyaan kemantri yang Saya dan guru lain di sekolah Saya yakin untuk Saya dan guru lain di sekolah Saya dan guru lain di sekolah Saya yakin Mencapai tujuan Mencapai visi-visi sekolah Untuk bisa Untuk bisa Untuk bisa Mengaplikasikan visi-visi Sekolah Merealisasikan Saya yakin Saya dan guru lain di sekolah Saya dan guru lain di sekolah Di sekolah saya yakin untuk Saya dan guru lain Bisa mengayangi siswa Bisa mengembangkan potensi mereka Mengembangkan pakat minat Mengembangkan pakat minat Pakat minat Besar Bisa Boleh Bisa 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 Siswa berkarakter Sebagai SDM Yang munggu Dan bermatapat sesuai Dengan profil Pelajar Bandar Sina Jadi Saya ambil jargonnya Sub P3 Sub P3 Sebenarnya visi itu harus ada jargon Biar kenapa? Biar gampang di Di hafar Jadi sub P3 Ini visi saya Saya pribadi Punya indikatornya Karakternya Siswa yang selalu positif Demikiannya yang mematuhi Peraturan sekolah tanpa disuruh Masuk ke sekolah Nah sudah montor Tampak disuruh sudah Dermatikan Itu jawabannya Karakternya siswa Masuk di kelas Tanpa disuruh Sudah bisa berdoa Berdoa Sendiri Melalui Senter Mengikuti Tanpa disuruh Siswa sudah berdiri Untuk nyanyikan lagu Misalnya Itu untuk Karakternya SDM yang unggul Yaitu Unggul dalam bidangnya Unggul dalam bidangnya Sesuai Dengan kompetensi Yang dimiliki Sesuai dengan kompetensi Yang dimiliki Tadi itu Tadi itu Tadi itu Nanti Jadi SDM yang unggul itu Memiliki kompetensi Yang dimiliki Di multimedia Di kafe Permartabat Menjadikan urusan Yang bermartabat Dengan menyusun tinggi Nilai-nilai Kemanusiaan Dilingumannya Dan profil Pelajar Bancasila Manjiri Menangat Kritis Kreatif Berkotong royong Berdekat di nikah Anggobal Terima Dan ketawa Pelatuhan yang maesah Dan terakhlak Menuhinya Dari sini Untuk Mampu tanem Untuk Visi saya Apakah Ada yang perlu Diperbaiki Atau bagaimana Untuk Visi sekolah Sebenarnya Sudah harus ada Jatuh Ada jargon Biar Biar kita Mudah Menghafalnya Sedangkan kita Di sekolahnya Memujudkan sumber Daya manusia Yang beralat mulia Unggul dan berperdaya Lindungan Nah Ini kita Membuat jargonnya Agak sulit Sehingga Menghafal Juga sulit Tapi Tidak pernah Menghafal Tapi kalau Ada jargon Kita akan Mudah Menghafalnya Jargon Setokan bisa 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 dibentuk Sebagai Sekolah Menghafal 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 Dibentuk Untuk Visi sekolahan Sekarang Menghafal Dibentuk Tidak apa-apa Bagaimana Ini bagaimana yang akan kita bahas Pak Bambang Kalau disini Saya melihatnya Kita Arahnya ke Visi sekolah Sekolah Jadi Tadi Tadi ada Miss Ada Miss Alaman Disini Sebenarnya Awal Memang Beberapa pertanyaan Yang Pak Bambang Ajukan Itu Sebenarnya Untuk Menganalisis Dan melihat Apakah Visi Yang ada Di sekolah Itu Sudah Sesuai Dibentuk Dengan Harapan Kita belajar Profil Kelajar Kelajar Itu Sebagai Bentuk Karakter Yang kita Imita Di Anak Anak Kemudian Apakah Apakah Membelajar Apakah Visi Ini Sudah Berpihak Pada Mulit Nah Pertanyaan Pertanyaan Peman Itu Untuk Melihat Apakah Visi Sekolah Itu Sudah Berpihak Pada Mulit Dan Apakah Sudah Kalimat Dari Profil Wajar Masjid Itu Sudah Di Apakah Di Sekolah Ini Secara Tersirat Tadi Sudah Sudah Tapi Tadi Di Aluna Pak Bermat Masih Belum Mengerahkan Ini Apakah Gunanya Pemanti Ini Sebenarnya Itu Di Kembali Di Visi Kita Melihat Dari Setiap Pertanyaan Itu Yang Sudah Dijawab Bapak Ibu Beserta Diskusi Bisa Dikembalikan Ke Visi Bapak Mungkin Bapak Sebelum Pertanyaannya Itu Mungkin Pertanyaan 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 Yang Akhir Itu Artinya Nanti Konpolasi Apa Pertanyaan Pertanyaan Menurunkan Visi Ini Menjadi Satu Kegiatan Yang Menurut Ibu Tadi Belum Apa Ya Konkret Belum Nampak Untuk Biar Nampak Itu Kan Harus Dijadikan Satu Kegiatan 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 Diprogramkan Nah Visi Ini Harus Dilunkan Pak 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 Komunanya Komunanya Menurut Menurut Satu Ditiga Membenarkan Apa Ini Mau Di Lagi Kegiatan Bari Yang Yang Sini Itu Singgit Oke Saya Kembali Dari Pertanyaan Pernyanyian Yang Sudah Bapak Ibu Jawab Tadi Apakah Sudah Masuk Pada Visi Misi SMK Next Dalam Hal Profil Kerajaan Kerasila Sudah Perakhlak Mulia Sudah Akhlak Mulia Mulia P5 Munggul Dan Sudah Mandiri Seperti Itu Sebenarnya Juga Sama Maka Saya Tadi Minta Bapak Ibu Seperti Ini Memang Harus Dibuat Jadgon Biar Kita Saya Menyukurkan Dari Redusi Saya Sehingga Saya Buat Jadgon Makanya Jika Dihafal Benar Maka Dibuatkan Jadgon Itu Disi SMK Dibuat Jadgon Itu Singkatan Biar Biar Familiar Biar Mudah Dihafal Kalau Dikanya Kemarin Menyusun Visi Misi Ini Hanya Seperti Ini Itu Sampai Suri Tidak Selesai Dengan Enggal Enggal Seperti Itu Kita Ambil Dalat Tengah Akhirnya Menemukan Seperti Memang Tadinya Malunya Akan Menjadi Sepatu Jel Supaya Lalu Dihafal Tetapi Ada Satu Kalimat Yang Tidak Bisa Diketemukan Hal Kita Batalkan Semua Seperti Itu Semua Sudah Berusaha Agar Tengah Bersingkatan Apa Beracur Atau SMK Sebelum Perkaplak Terindah Tapi Ternyata Sulit Sekali Menentukan Apa Singkatan Apa Terakhir Datang Sudah Nah Itu Ya Mungkin Dengan Pengalaman Secoti Ini Nanti Kita Coba Lagi Kira-kira Kata Apa Yang Mudah Menentukan Cocok Kita Biar Kita Semua Sudah Ada Kemarin Saya Menentukan Tadi Saya Biar Satu Satu Aca Sehingga Mudah Sudah Maksimal Kemarin Akhirnya Maksudnya Visi Saya Itu Pak Bu Aiyan Mengatakan Visi Saya Itu Pak Bambang Membuat Visi Seperti Ini Bukan Visi Visi Sekolah Yang Dibuat Pak Bambang Ini Masukkan Kira-kira Mungkin Begitu Bukan Tadi Pak Bu Aiyan Bingung Visi Saya Bukan Visinya Pak Bambang Tapi Pak Bambang Ya Itu Bagaimana Ini Pendapat Teman-teman Seperti itu Pendapat Saya Seperti ini Bagaimana Teman-teman Bagaimana Bagaimana Kalau Dari Visi Hentikan Dibuat Dibuat Jatron Agar Supaya Gampang Menghafal Mengingat Bahkan Siswanya Sudah Akan Mudah Mengingat Jadi Memang Sulit Sekali Kalau Dibuat Jatron Agar Sulit Sulit Kalau Seperti Ini Mungkin Kita Menghafal Sekarang Mereka Sudah Lupa SDM Yang Beragraf Mulia Untuk Dan Jika Mau Langsung Ajar Di Komunikasikan Biasanya Bagi Yang Tidak Bisa Karena Kemarin Kita Kalau Sudah Membuat Seperti Itu Sikatan Tahu Tetapi Pada Saat Meluruhkan Komisi Kita Kesulitan Kemarin Hampir 40 Orang Kemarin Jam 8 Sampai Jam 4 Sore Tidak Menemukan Ide Hanya Satu Kalimat Apa Menemukan Dada Temu Mentok Sebenarnya Bagus Sikatan Kemarin Apal Penyusunan Dokumen Post Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Siswa Ya Mungkin Sementara Ini Duk Sudara Mungkin Ada Ketoran Pendek Ini Serius Tidak Beru Semua Terus Maksud Dalam Bus Sekolah Bus 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 Sesu Bus 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 yang lebih unggul dan berdaya nah ini visi yang saya buat ini di sekolah saya ini seperti ini kita pakai jatuh subik tiga ini maksudnya yang sudah mengetahuan kan visi itu biasanya pendek visi sudah masuk pada misi sekolah SDM kumpulnya sudah ada matabatnya juga ada berkarakternya juga ada tapi saya tambahin dengan problem belajar kemarin itu rencananya SMK hebat itu kemarin rencana seperti itu cingkatan cingkatan itu apa tidak bisa mencengkatkan berkaitan apa beberapa sekolah itu sudah mempunyai jargon dan itu adanya ada di deskripsikan nah itu permintaan mobilnya begitu tapi disini susu jargonnya ada jadi kita dari yang terulah yang sudah terdeskripsikan itu Pak Kumpul meminginkan kita dari situ kita buatkan jargon jadi kita mainnya dari yang ditawarkan sama oleh Pak Bambang oleh Pak Bambang dari visi yang ditawarkan yang visi saya itu judulnya itu menurut Pak itu bagaimana menurut Ibu bagaimana ingat saya untuk membuat visi itu ingat saya tidak boleh panjang padat jelas ingat saya tapi tidak tahu panjangnya itu bagaimana bahasanya itu mawujudkan siswa visinya visi kalau seperti ini dan itu mawujudkan siswa berkarakter berkarakter itu karakernya bisa dibuat berarti memujudkan siswa berkofil dan permata sesuai dengan profil Pandasila tapi ini saya saya buat bukan untuk saya pribadi pendapat pendapat saya mewujudkan SDM untuk siswa kalau tadi kan mewujudkan SDM ya itu ya ya siswi SMK yang asli itu kan mewujudkan SDM sebenarnya manunya nah jadi ditambahi sama sesuai berkarakter sebagai jadi mungkin tetap mewujudkan SDM jadi tidak usah sesuai berkarakter terlalu panjang karakernya memang berdata dari dobel dobel makabar itu jadi berarti kita mengwujudkan SDM SDM dengan profil proses tanggal seperti itu boleh seperti itu ya ya mewujudkan SDM itu ada siswanya kan mewujudkan SDM yang yang unggul dan kalau seperti itu maka tidak mewujud yang berbahaya perbahayaan 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 Pancasila itu di dalamnya ketuhanan yang maiznya Pancasilanya mewujudkan SDM yang sesuai dengan profil menjadi anak yang unggul dan bermata berbahayaan sesuai membuat kita bisa dihormati bisa dihormati tidak usah siswa berkarakter sebagai tidak usah siswa berkarakter sebagai tidak usah mungkin mewujudkan SDM sesuai dengan profil pelajar Pancasila perlu unggul dan bermartabat dan bermartabat sesuai dengan profil pelajar Pancasila kalau misalkan profil pelajar Pancasila itu kan terlalu panjang berkarakter apa harus muncul itu kan bagian dari aplikasinya itu tidak harus berkarakter juga profil pelajar Pancasila kalau dulu pemindikan karakter sekarang profil Pancasila bukan pendidikan karakter tapi profil Pancasila benar artinya ini diorong muncul berarti untuk yang ada tapi profil Pancasila terlalu panjang dilangan dilangan mewujudkan SDM yang kalau tidak usah profil Pancasila karakternya muncul berarti mewujudkan mengwujudkan sudah berkarakter semua SDM yang unggul dan bermatabat itu saja mewujudkan SDM yang berkarakter unggul dan bermatabat mungkin mewujudkan SDM sumber dayawan saya kan anak SDM termasuk sesuai mengwujudkan SDM yang berkarakter unggul dan bermatabat sudah sesuai promosional tidak usah tapi singkatannya apa sekarang tiba jargon Bapak-Ibu jargonnya apa sebenarnya biasanya biasanya kalau visi sifatnya menantang biasanya orang kalau melihat visi langsung kaget itu apa akhirnya kalau seperti itu kan kepercualian lindungannya tidak ada tidak ada karena tambahin berbudaya lingkungan itu hanya tidak apa-apa maksudnya bisa dibuat jargon tidak apa-apa bisa membuat jargon itu di titik 1.3 itu loh bu kalau ini karakter unggul beranfaatnya itu P5 lingkungannya berbudaya lingkungan ini ini burinya lingkungan 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 di kalau kita buat jargon nanti harus langge langge buat jaton dulu baru dimanjangkan kayak jombang periman bahkan nunggu kita tidak boleh menjadi koditas ini belum sampai ini yang diselesaikan ke di kisah di kisah ngomong, buat jaton dulu apa kira-kira jadonnya? berbeda lingkungan berbeda lingkungan hehehe 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 apa 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 ssdm ya kita coba aja apa ya apa apa ini membuat isi satu sedangkan visi yang ada sudah ada juga kalau kalau kamu mulai lalui jadon jadon ini jangan keluar gak selesai nanti hehehe sampai sore sampai sore hanya tiga hanya tiga misi ini mungkin Bapak Ibu sudah paham mengetahuinya yaitu yang pertama mandiri bernama kritis kreatif bergotong-loyong NKRIK berkebinikahan global beriman, bertakwa, beratuan yang maaf dan berapa kemulia ini profil belajar bernasional sebenarnya kalau kita mengatakan semuanya sudah masuk profil belajar bernasional untuk penjelasannya seperti ini akhlak beragama pribadi mahasiswa pada alam dan pernikahan teman dirinya, kemahaman diri dan situasi lebih positif benar-benar kritisnya memperoleh dan memproses informasi dan berdasar menganalisa dan mengembalasi kenalan merefeksi dan mengembalasi itu untuk menarik kritis beton-betonnya kolaborasi untuk berpengingan tugas mengenal dan menganggai budaya komunikasi dan reaksi agama budaya reaksi dan tanggung jawab dihadap kemahaman kemuliaan bergabungan sosial beratinya menghasilkan bagasan yang original menghasilkan karya dan kemuliaan yang original memiliki kelewasan berpikir kalau mencari alternatif, korupsi, dan kemahaman ini adalah lingkaran profil belajar dan kasih jadi disini sih kita harus mulai dari akhir pikiran itu berarti mulai dengan kemahaman yang jernih akan amal dan kemuliaan kita itu kenapa mekanis saya akan berpikir itu juga berarti mengetahui dan memahami lebih baik bagaimana kita sekarang sehingga langkah-langkah yang kita ambil akan selalu berada kemahaman yang benar paradigma seperti apa yang digunakan dalam membawakan perubahan positif untuk memujukkan visi memujukkan visi mencapai tujuan untuk berasa berubahan masalah mengatasi selesaikan kekuatan potensi jaya guna jadi gunakan upaya mencari dan mengatasi masalah perspektifnya pasti ada sesuatu yang sama ini upaya mengatasi apresiasi sedikit kekuatan potensi aset perspektifnya pasti ada kekuatan potensi yang kedua fokus fokus dari kelemahan dalam sistem tersebut masalah kesulitan pengalaman emosi ini untuk perakatan perubahan seperti ini fokusnya apresiasi kekuatan potensi aset dalam sistem tersebut semangat penolong kreasi masalah tantangan pengalaman emosi positif dan bahagia itu adalah berasa berubahan ini perubahan atau biaya jatuh kita langsung saja langsung ke langsung ke langsung ke langsung ke perubahan perubahan langsung ke perubahan perubahan langsung ke perubahan ini perubahan perubahan Hai ini kan teman-teman yang akan juga berhenti itu di sepanjang dulu kita ada dua visi yang sudah yang tadi pertama kan sudah setuju sekolah sudah bisa mencapai profil wajer sekarang kemudian Pak terbawa kerawakan untuk mengubuh menurutnya menjadi program-program yang agar bisa diperlukan oleh siswa dan guru nah itu bagaimana ini bisnisnya menggunakan proses berjalan nanti tapi Pak pemburu harus tentukan visi yang mana ini visi Pak pemburu yang ditawarkan tadi atau visi sekolah tadi itu itu sambil dijelaskan Pak jelaskan kasihan Pak Adon ini ini awalnya set tantangan akses pembelajaran ini ini pekerja yang pertama buat pertanyaan pertama ambil pelajaran gali mimpi Hai depan catakan rencana dan aduk eksekusi itu bagus dari ini oke jadi buat pertanyaan buat pertanyaan pertama Hai ini itu maka Jadi bagja itu Jadi bagja itu adalah Indiri apresiati Jadi satu langkah-langkah Yaitu Yang beratkan dari pemahaman kita sendiri Asal-asal sekolah Ini satu formula Langkah-langkah yang bisa kita gunakan Untuk melujukkan visi misi itu Menjadi langkah-langkah pembel Seperti yang dimintai tadi Ini masuk dulu ke ini Pembelajarnya bagaimana seperti itu Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah Dengan penggunaan alur kerja Kerja ini Seperti ada design, discovery, design Nah itu Itu nanti Prosesnya pertama Menjadi beberapa pertanyaan Ada uang perjalanan Dari diri, jabat kerja, dan mengatur eksekusi Jadi itu ada Posedur yang akan digadukan Dan kita tidak semata-mata Membuat pertanyaannya itu Sembarangan Kita menjadikan dulu apa Nanti yang menjadikan topik Yang akan divisikan Indian kita apa Nanti pertanyaannya apa Itu akan dijadikan Di problem seperti apa Nah Kalau kita menjadikan ini dari dokter ini Kalau banyak sekali materinya Kami menonton waktu yang lama Makanya tadi saya bilang Kalau Pak Bambang akan saja Dengan penjadikan ini Yang Pak Bambang Dari Yang Pak Bambang Dari awal sampai akhir Sehingga utuh Biar tahu Oh Dari saya Yang lain masih Memberikan masukan-masukan Mungkin ada pertanyaan Mungkin ada kekurangan Contoh Pak Bambang Oke Semua lagi Semua ini tahapan berjalan Kalau berjalan itu Seperti ini Buat pertanyaan Ini aturannya Pertanyaan pertama dibuat Untuk menentukan Oke Apa kurang Kurang bisa Ini masing-masing 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 Pak Bambang Bajak Sudah dikumpulkan Biar yang masih Ini Bajak Nah Ini Ini Bajak Yang pernah Dibuat Bajak Prakasa Berubahnya Mengembangkan Pembelajaran Yang dapat meningkatkan Keralitas Anak Buat pertanyaan pertama Pertanyaannya Apa yang harus Saya lakukan Daftar Tindakan Penyelidikannya Untuk mengembangkan Pembelajaran Yang dapat meningkatkan Ini 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 Coba saya Lihat Ini Untuk tindakannya Mengajak Kepala sekolah Berdugas pikiran Terkait Pentingnya Pengembangan Ini Untuk data Tindakan Pertanyaan Apa yang harus Saya lakukan Untuk Mengembangkan Pembelajaran Ini Misi Misi Ini Ini Untuk Pertanyaan Untuk Pribadi Apakah Untuk Untuk Membangun Pembelajaran Yang dapat Meningkatkan Kepala Anak Untuk Sama Guru Bukan Untuk Untuk Pribadi Itu Makanya Saya Berjelasannya Di awal Ini Bapak Memanggung Karena Alginal Yang Dengan Sesi Yang Bersama Jadi Jadi Ketika Ini Alun Yang Standar Jadi Ini Standarnya Membuat Pertanyaan Standar Mata Ini Sedangkan Yang Ini Yang Yang Dibuat Pertanyaannya Oleh Bapak Ibu Ini Adalah Tindakan Nyakannya Seperti Apa Sedangkan Yang Bagian Atas Bagja Prakasa Perubahan Itu Diturunkan Dari Visi Agar Visi Tidak Abstrak Ketika Visi Abstrak Kita Harus Menurunkan Dari Program Program Yang Dipilih Soalnya Pak Bapak Itu Untuk Memujudkan Visi Sekolah Nah Makanya Itu Ini Harusnya Membawai Dari Visi Alam Dan Ketika Ini Ditanyakan Pak Bapak 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 Pertanyaan Seperti Itu Nah Itu Pak Bapak Harus Buk Kenapa Pak Mendefinisikan Define Nah Itu Pertanyaannya Seperti Itu Nah Harus Bisa Kalau Itu Guru Berarti Saya Disini Guru Semuanya Jadi Pertanyaan Itu Menyakut Ke Visi Visi Ini Untuk Memujudkan Biar Visi Mencapai Biasanya Dapat Dengan Aktivitas Anak Ini Bagian Yang Dari Visi Yang 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 Apakah Pertanyaannya Itu Apa Yang Bisa Pertanyaan Ini Kita Rubah Ini Yang Kelompok Kemarin Kelompok Buat Seperti Ini Nah Prakasa Perubahan Itu Bisa Dari Visi Yang Dibat Buat Bisa Silahkan Ambil Kerasa 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 Membangkan Pembelajar Yang Dapat Meningkatkan Kerasa Kerasa Pertanyaannya Ini Sudah Pertanyaan Ini Buat Pertanyaan Sudah Dari Saatnya Memang Seperti Ini Pertanyaannya Ini Kompok Saya Kalau Memang Mau Dilubah Membawa Dari Tindakannya Nanti Apa Pertanyaan Ini Seperti Jadi Seharusnya Ini Kosong Kosong Tapi Saya Buat Pemaren Supaya Bapak Ibu Tahu Bentuknya Perjaya Ini Masih Ditunjukkan Dari Sampai Pemahaman Nah Baru Disini Bapak Ibu Menemuskan Oh Yang saya Tanyakan Kata-kata Sayang Di sini Semuanya Sayangnya Itu Buru Buru Akhir Apa yang harus Dilakukan Biasa Pak Kalau saya Kepribadian Bisa Kalau saya Bisa Kepribadian Ganti Sayanya Bukan Dengang Bukan Bukai Ganti ini memang contohnya itu kemarin lebih ke pribadi bagaimana saya ini bu visi saya ini melangsingkan badan yang diperlukan saya Pak Bambang itu kemaknanya begitu masih belum sampai di sini ini Pak Bambang masih belajar Bapak kemudian nanti disini disini bagian pertanyaan ini ini nanti boleh diganti berdasarkan tahan ini akan di upload secara pribadi sehingga makanya saya kenapa kok saya karena nomor saya pribadi iya iya sekarang sudah kosong tapi saya lakukan itu punya punya sahih seperti ini nanti kalau mau dirubah ya kita berubah kita buat mulai dari tapi tetap standarnya untuk menentukan arah ini aset jadi untuk berja ini pikirannya bukan ke seperti yang tadi di pabrikan Pak Bambang di awal yang usut arahnya itu bukan fokus pada kelemahan atau yang tidak atau masalah hidup berja ini arahnya fokus pada aset potensi yang bisa ditolak seperti gambar tadi berdasarkan awal ini ada ada standar yang bisa kita wujudkan kalau di pertanyaan dulu baru di ini tindakan tindakan yang yang saya buat seperti ini mengajak kepala sekolah terkait kemudian pembangunan seperti ini ini adalah untuk dua pertanyaan yang B nya yang B nya buat pertanyaan pertama pertanyaan yang dua ambil pelajaran siapakah di sekolah dan lainnya yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan klasitas namanya seperti ini aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka masa lebih kreatif situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan klasitas anak ketampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya memujudkan pembelajaran yang meningkatkan klasitas anak berarti tindakannya mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan klasitas anak berjalan melancara, korespondensi, seluruh ditatur, dan semacamnya kolaborasi yang kedua tindakannya mewawancara survei pengalaman pendapat bulu KS dan murid selama dua membuat anak belajar berarti membuat kacuan pesan yang efektif dan menggrasih narasi atau makna dari GTO puni mereka sendiri ini yang angkul pelajaran pertanyaannya empat tindakannya tiga boleh boleh tidak apa-apa pertanyaannya satu tindakannya lima pun tidak apa-apa karena ini ada pertanyaan empat tidak tindakannya tiga kemarin saya membuat seperti ini dengan gompok hanya di angkul pelajaran tadi pertanyaan empat lima ada tindakannya tiga ada boleh ada pertanyaan dua tindakannya sepuluh ada tidak tidak itu kan berarti itu kan contoh yang bapak tolong sampaikan jadi berarti gini dari tindakannya ini menyakit dari pertanyaannya semua bisa sepuluh itu iya 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 berarti kan ada empat jawaban seharusnya kalau ada empat pertanyaan berarti minimal ya ada empat tindakan kalau lebih itu kan masuk akal boleh lebih boleh lebih iya kalau kemarin saya tapi gini kemarin dari yang ada itu pertanyaan pun empat itu tindakannya dua dan dengan tindakan itu menyakit dari dua yang berarti satu tindakan itu mewakili dua mewakili ya itu yang saya bingungkan itu pakai alam juga mau memakai bisa memakai jawabannya motor lem soalnya kan ada empat pertanyaan tindakannya cuma tiga saya kan biasanya kalau ada tiga pertanyaan tindakannya jawaban artinya ada tiga pertanyaan yang tidak itu yang nyata tindakannya tidak seperti itu makanya dari tindakannya itu kedua pertanyaannya dijawab satu tindakannya tindakannya semua pelan yang agak tindakannya tindakannya mau BDS main apa mau BDS main apa mau BDS main apa main sama jadi mau ke Vitori sama BDS cukup satu sepeda motor ya kalau ini sama tiga ketanyaan dua harus dua nah ya tapi kan saya jawabannya bisa satu bisa satu ini pertanyaan gua bisa satu dua tapi bisa ekonomi di sekolah yang mempunyai pengataman ini kan tidak 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 siapa guru-guru wariswa sekolah ini kalau macam ini itu maksud guru ini kalau seperti ini kan seharusnya diluluskan ini ini saya nanti kalau memang karena waktunya kurang tersebut kalau mau menjabatkan lagi sesuai dengan visi misi sekolah atau visi sekolah ya kita buat bersama-sama ini ini tempatnya seperti ini iya kabarnya seperti ini mawas kalau misalkan siapa ya diurutkan supaya tidak diurutkan itu saja biar nanti kita mungkin siap jadi memang apresiatif abjah ini yang ikutin abjah ini memang berangkatnya dari diri kita sendiri ke dalam pemahaman kita sendiri dan kesuksesan apa yang ingin kita raih itu atas prosesi kita sendiri betul tapi alurnya itu sistematis jadi namanya yang mana-mana kak iya 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 ketiga dari mimpi pertanyaannya ini adaban seperti ini jawabannya juga apakah kebiasaan-kebias baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajar yang dapat menikahkan kita dan anak telah terjalan baik maka ini ada tiga jawabannya jawabannya ada tiga ini contoh contoh nanti apa untuk isi dan berisi sekolah kita jika pembelajaran yang dapat menikahkan kita seperti ini belum ini 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 sekarang jabarkan rencana apa langkah persidana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas di jelas anak ini yang sebelumnya tidak ada ini yang kedua langkah proposal yang bisa dilakukan untuk memandang praktik di jelas ini jatuh dan berjalan ini dan jatuh dan berjalan ini untuk mematang misalnya kebijakan mengenai acan kumunasi pembelajaran sember asimbisi apa tidak bisa sebahasa inggrisnya saya ini panen karya ini ini jabatkan rencana ini jabat rencana seperti ini nanti kalau sekolah mau menjabatkan baru ini kosong kita jabatkan secara bersama-sama yang selanjutnya atur eksekusi siapa yang bisa mengarahkan dan memantau guru AS ya daftar tindakannya mengajak rekan guru guru rekan sejawat KS untuk mengobservasi kelas saya setiap tanggal berapa jadi ini jawaban atau tindakannya yang yang ditanggung seperti ini seperti itu untuk bagiannya seperti itu monggo nanti untuk visi sekolah kita kabarkan bersama kita buat bersama melalui pekerja ini gambarannya seperti ini nanti kapan kalau memang mau merevisi semuanya itu sesuai dengan pekerja monggo diatur dengan rupa biasanya dari Bapak Rebun seperti itu dengan Bapak KS dengan rupa kapan nanya siapkan karena ini memang guru merdeka harus berpajar tidak harus tidak harus tidak kita sudah berubah mulai dari yang dulu terlalu hanya kok cari kok cari kok cari aku ini gue psikiatris gampangnya ternyata tidak seperti itu karena untuk program itu akan dilakukan dalam jatah waku panjang untuk ulang-ulang jadi harus dimanfaatkan jika memang ada ini ini lanjutin tapi ini nanti berulang waktu waktu itu lebih tiga kali karena banyak dibutama lalu saat juga bu ini ini berhasil tentang hari ini tuliskan satu hal yang membuat Bapak Ibu optimis dari sesi diungkapkan tuliskan satu hal yang membuat Bapak Ibu optimis dari sesi diskusi hari ini ya tadinya kita masih bimbang dengan permasalahan permasalahan penyusunan disini-sini mungkin dengan adanya diskusi yang saling yang panas ini ya bisa menemukan ya bisa melujut menyusun disini-sini seperti apa langkah-langkahnya saya kira itu mungkin ada sedikit tambahan dari bagaimana caranya agar nanti Bapak Ibu bisa lebih memantik peserta ini agar lebih giat lagi biar tidak menunggu-menunggu apa yang harus dilakukan kita tadi kan ada jeda waktu sekian menit tadi Bapak Ibu bingung yang Bapak Ibu bisa memantik lagi lebih aktif lagi itu saja mungkin dari saya itu yang kedua yang kedua tuliskan pernyataan visi yang membuat Bapak Ibu terus bersemangat dan berkenan segala gaya upaya untuk menggunakan perjalanan perangkapan itu sebagai guru kalau kalau misi mulit sekarang bikin misi misi Pak Adil jika ada masukan misi sendiri apa? sebagai guru Pak sebagai guru atau sebagai manusia yang sepertinya manusia yang 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 Hai ini 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 yang yang membuat saya apa terus bersama dari siang kita yang menyambut tentang pengguna ini dan ini yang perlu terus kita tingkatkan dengan selama-selama kita kita ini sebenarnya terbatas ini yang perlu kita tingkatkan yang jadi berkata ya enak kuna SDM yang unggul bermatabat diri saya Bu Hani membuat SDM yang unggul saya inginnya anak-anak ketika keluar dari sekolah ini mereka punya kekal kita tersendiri masyarakat berarti 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 intinya apa yang unggul Kulia mengujudkan SDM yang unggul jadi dia tidak ngecerdas secara kognitif tapi juga secara emosinya dia juga cerdas Kulia mengujudkan SDM yang unggul dan berakhir selalu merefleksi refleksi berbenah diri selalu merefleksi sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan yang sudah kita lakukan atau berbenah diri atau berbenah diri yang lainnya ya itu merefleksi memang harus direfleksikan yang dicokkan tadi terima kasih terima kasih atas keruutan membuat juga membuat kepinggungan jelengan akhirnya tahu bagaimana prosesnya dengan nanti melalui bagja juga Alhamdulillah pada sesi yang kedua ini berjalan dengan manca amin jadi wassalamu'alaikum wabarakatuh terima kasih wabarakatuh bagaimana rasanya iya memang rasanya setelah seperti ini sebenarnya kepinggah bisa ya kepinggah bisa ya kepinggah bisa ya kok malah kepinggah bisa ya kepinggah bisa ya jadi Pak Bapak ini jadi ada modul yang dipelajari 1.1, 1.2, 1.3 setiap modul itu ada pendampingan dan kebetulan setiap pendampingan ada kasus yang harus diperhatikan kebetulan kali ini pendampingannya itu tentang visi dan visi jadi visi visi sekolah ini nanti disesuaikan dengan ya apa yang dimangu di program guru penggerak fokusnya ke siswa rate murid-murid dan murid jadi berpihak ada rate itu nanti impiannya profil karakter karakter profil wajar wajar itu nanti jadi gak ada anak-anak yang korupsi di masa depan gak ada lagi anak-anak yang amoral seperti itu anak-anak yang baik baik-baik dan mereka punya fungsinya di masa kakak nah seperti ini ini adalah fungsi-fungsi yang berhasil di sini yang bisa lalu jadi guru jadi guru jadi guru seperti itu jadi guru si lima tengahkan itu sih harapannya tidak jadi pengangguran tidak tahu mereka harus jadi apa kalau saya jadi suami mereka jadi suami yang bertanggung jawab kalau ibu jadi ibu yang bertanggung jawab itu berarti pendidikan kita itu berhasil gitu nah hari ini Pak Pembang bisa mengkoneksikan antara apa-apa yang sudah dilajari di modul 1 dengan 3 oh ternyata babja itu untuk ini sekarang dipraktekkan untuk perumuskan visi itu bagaimana apa hubungannya berjalan dengan visi itu sekarang Pak Pembang seharusnya sudah berpedalaman di sini nanti kedepannya karena ini masih di di pendidikan guru penggerak tidak apa-apa asalkan kita praktek itu sudah bagus nanti kedepannya di sekolah hadapannya lebih dari ini Pak Pembang jadi bagus sekali ini juga Pak Pembang tadi saya ingin seperti ini lagi ini yang harus disatukan nanti antara Bunduril dengan Pak Pembang ini Bapak Bapak tadi ikut Bunduril dan ikut yang Pak Pembang nah ini tahu perbedaannya tingkat pemahamannya dari ini Bapak mengikuti tadi jadi untuk untuk guru-guru yang paling nanti Insya Allah ada beberapa di sini yang sudah masuk ke tiga cipu ikan wani dan iya prosesnya Insya Allah juga akan seperti ini maupun hukumannya Pak Ibu kedepannya saya akan ke sini nanti nanti ke 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 pemimpinannya yang lain-lain jadi tergantung pada sesi pelajaran yang dibajari oleh Pak Pembang ada 2.1 sampai 2.3 Pak Pembang 3.1 sampai 3.3 nanti tidak hanya ada siswa kalau siswa akan belajar lagi nanti Pak Pembang ini ada proses namanya apa coach jadi Pak Pembang jadi coach mungkin Bapak ibu guru di sini akan dibeli jadi coach nanti akan melaksanakan proses coaching nah ini ahlinya seharusnya gunai ya oke oke terimakasih banyak saya Pak Pembang akan melakukan proses penampingan untuk refleksi dan refleksi tempat kegiatan ini untuk Bapak Ibu bisa kembali ke kesimpulannya kesimpulannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke terima kasih oke 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 Alhamdulillah kalau coba kita mohon kerjasamanya nanti Bapak Bapak print nanti di print diberikan kepada ini untuk DLMS DLMS ada GDP ada untuk siswa itu siswa itu lima orang rekannya lima orang kalau sekolahnya satu oke disitu kan ada lembar untuk murid itu pilih saja yang untuk SMA Bapak karena beberapa instrumen untuk SD dan PAU itu berbeda di P5 di modul P1 eh P2 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 itu instrumennya nanti instrumennya itu dibagikan kemudian dikembalikan kepada perempuan orang Pak Bangung tinggal menjentang yang ada di kejalanan SD nah itu itu kapan terakhir sejumlah sejumlah nih kegiatan itu dilakukan satu minggu sebelum perlaksanaan PI3 ini di itu oke saya saya mengingatkan ini 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 yang saya saya mengingatkan kemudian nanti itu ada setelah di setelah kuisional itu Bapak juga mengisi lembar ases meneman diri ini itu untuk Bapak sendiri yang di itu itu nggak usah dipilih sampul langsung di EMS itu saja kemudian membuat refleksi tertulis Bapak terkait kumpang balik dari cara responden dan hasil asesmen mandiri jadi dipelajari dulu kemudian Bapak membuat refleksi tertulis nah ini diubah di EMS pada bagian pendampingan individu 3 pendampingan individu 3 pendampingan individu 3 leh terima kasih ya iya Pak nanti sudah saya berikan jadi kalau berjelasnya nanti saya WA oke saya WA nah ini nanti ada ketika ada hal-hal yuk lantikan satu ini masih untuk jadi nanti saya berikan ini saya lupa untuk tidak memberitahu bener-bener di reaksi ini nanti ini diusah di ALFS nanti akan seperti ini iya Pak jadi nanti akan saya berikan ini diubahnya di LMS pada bagian PI penggambingan Biduri 3 oh pada penggambingan Biduri 3 ada banyak yang harus dilakukan karena kita ada mundur-mundurnya di B nanti hal-hal yang selama yang saya temukan di sini nanti saya akan menuliskannya di jurnal pendampingan dan nanti akan saya komunisasikan dengan fasilitator dan Bapak, tetap semangat, semoga sehat di pembelajaran darinya terima kasih ya oke, kita akhiri para sesi pendampingan hari ini terima kasih kesambungannya, terima kasih kerjasamanya semoga memberikan manfaat bagi kita semua amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tinggal dengan keren ya 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 selamat menikmati